Intro Update Transfer hari ini Rangkuman dari update transfer hari ini, Real Madrid perlahan berubah menjadi Le Bleu Pemain Bayern München diincar oleh Real Madrid, Barcelona dan Juventus Antonio Conte terus melanjutkan usahanya mempreteli Liga Inggris Update yang pertama, pendukung Real Madrid akan sangat senang melihat posting foto Erling Haaland di media sosial Usai pertandingan Norwegia vs Rumania di ajang UEFA Nation League 12 Oktober 2020 Bintang Borussia Dortmund itu berfoto bersama Martin Odegaard Sebanyak dua dari tiga gol Erling Haaland merupakan hasil asis Martin Odegaard Dan para pendukung Los Blancos akan berspekulasi mungkinkah kemitraan keduanya dilanjutkan ke level klub Update kedua, Erling Haaland tetap menjadi prioritas transfer dari Real Madrid pada musim panas 2021 Pemain Borussia 20 tahun itu menyelesaikan setengah musim pertama pada musim 2019-2020 dengan 28 gol di Salzburg, Austria Ia kemudian menambahkan 16 gol lagi di semua kompetisi bagi Borussia Dortmund pada paruh kedua musim Ia memulai musim baru 2020-2021 ini dengan 5 gol di semua kompetisi Tiga, David Alaba telah menolak tawaran perpanjangan kontrak terbaru dari Bayern München Kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang dan klub Bavaria itu telah menawari gaji Rp192 miliar per tahun Empat, menurut laporan dari surat kabar Jerman, Bild, David Alaba memutuskan untuk tidak membubuhkan pena di atas kertas Alasan yang paling masuk akal untuk menolak tawaran itu adalah karena adanya minat dari dua raksasa Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona Update nomor 5, di Santiago Bernabeu Marcelo memasuki masa akhir karirnya yang sangat terkenal di Los Blancos Real Madrid akan mempertimbangkan untuk menggantinya dengan fullback asal Austria, Borussia 28 tahun itu David Alaba Yang juga bisa bermain sebagai seorang back tengah Enam, sementara itu Barcelona juga berminat mengamankan jasa back kiri David Alaba setelah penampilan tidak meyakinkan dari Junior Virpo Selain performa Jordi Alba yang semakin menurun dalam beberapa musim terakhir Perekrutan Alaba akan memperkuat pertahanan tim dan akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad Ronald Koeman Nomor 7, Juventus juga dilaporkan ingin merekrut back Austria yang sudah tidak betah di Allianz Arena itu Dengan Giorgio Cellini dan Leonardo Bonucci sudah memasuki pertengahan usia 30-an Juventus sudah memulai usaha untuk merenovasi lini belakang mereka dengan memasukkan Matthäus Delic dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2019 Update nomor 8, David Alaba saat ini sedang berada pada puncak karirnya Pada usia 28 tahun, dia membantu Bayern München mengangkat trofe Liga Champions, Bundesliga, dan DFB Pokal Pada musim panas 2020, mereka juga mengalahkan Borussia Dortmund untuk mengangkat biala Super DFL Dan menaklukkan Sevilla untuk merebut gelar biala Super Uefa di Puskas Arena di Budapest Di Roten saat ini hanya berjarak satu gelar lagi saja dari menyamai prestasi Barcelona pada tahun 2009 Ketika mereka memenangkan enam gelar dalam satu tahun di bawah asuhan pelatih Manchester City saat ini Pep Guardiola Alaba bergabung dengan Bayern München pada tahun 2011 Nomor 9, terbaru dari Manchester City, Pep Guardiola masih menginginkan back Argentina Nicolas Stagliafico untuk memperkuat lini belakang The Sky Blues Back berusia 28 tahun itu, rekan satu tim Lionel Messi di Timnas Argentina telah menjadi pemain yang konsisten untuk Ajax Amsterdam selama beberapa musim terakhir Dengan pengalamannya di Liga Champions, membuatnya dikaitkan dengan minat dari Chelsea, Manchester United, dan yang terbaru Manchester City Nomor 10, Guardiola ingin mendatangkan Tagliafico guna memberi kompetisi bagi Banjama Mendy di posisi back kiri Menaikan performanya dan lebih-lebih karena back Perancis itu rawan cedera Namun usahanya mendatangkan Tagliafico pada musim panas 2020 gagal terwujud setelah Manchester City gagal menjual pemain Ukraina Oleksandr Zinchenko 11, Raksasa Belanda Ajax Amsterdam membanderol back 28 tahun Nicolas Stagliafico sebesar Rp671 miliar pada musim panas 2020 Yang membuat para calon pelamar seperti Chelsea, Arsenal, dan Manchester United semuanya mundur secara teratur Sebelum kita melihat rencana mengubah Real Madrid menjadi tim miniatur Perancis dengan tujuh pemain Le Bleu Serta penolakan Ronald Koeman mengubah Barcelona menjadi miniatur tim nasional Belanda Klik dulu tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya 12, Manager Real Madrid Zinedine Zidane berencana mengubah warna Real Madrid dari warna putih menjadi biru Setelah terungkap keinginannya untuk mendatangkan N'Golo Kante pada musim panas 2021 Tahun depan Los Blancos juga ingin mendatangkan sejumlah bintang Le Bleu lainnya seperti Kylian Mbappé, Eduard Kamavinga, dan Dayo Upamecano Selain Husim Awar yang sempat menjadi target Arsenal Saat ini tim miniatur Perancis itu dengan manajer Perancis sudah memiliki beberapa pemain Le Bleu Yaitu Rafael Paran, Ferlan Mendy, dan Karim Benzema 13, Arsenal secara mengejutkan membatalkan keputusan transfer back muda mereka William Saliba Tidak meneruskan rencana peminjamannya ke klub lain Meskipun tahu bahwa sang pemain tidak akan banyak bermain pada musim yang baru 2020-2021 Alasan pembatalan, dia belum menjalani tahun transisinya dengan baik setelah musim Liga Perancis diakhiri lebih awal Nomor 14, Inter memiliki ide untuk mendaratkan back berpengalaman milik Torino Armando Itzo dengan cara barter Nerazzurri siap menukar gelandang mereka asal Uruguay Matias Vecino agar bisa mendapatkan Itzo pada Januari 2021 Update nomor 15, back 23 tahun incaran AC Milan dan Inter Nikola Milenkovic Sepertinya akan pergi dari Fiorentina Sampai dengan hari ini sang pemain belum memberi jawaban mengenai tawaran kontrak baru dari La Viola Kedua tim kota Milan itu kabarnya enggan memenuhi permintaan Fiorentina yang disebut menginginkan setidaknya 696 miliar rupiah Nomor 16, Antonio Conte melanjutkan usaha mempreteli Liga Inggris Dengan mengincar penyerang Manchester City, Sergio Aguero Inter Milan, sang runner-up Liga Eropa Memiliki kebijakan berbeda di bawah asuhan mantan pelatih Juventus dan Chelsea, Antonio Conte Nerazzurri kini lebih memprioritaskan pemain tua yang siap pakai Ketimbang mendatangkan pemain muda untuk investasi masa depan Update nomor 17, Inter melepas peluang untuk membeli Sandro Tonali pada musim panas 2020 Dan malah mendatangkan para pemain veteran semacam Alexander Kolarov, 34 tahun Arturo Vidal, 33 tahun, dan Matteo Darmian, 30 tahun Kini Inter Milan bersiap membidik pemain berkepala tiga lainnya Bersedia menawarkan kontrak berdurasi dua tahun kepada pemain yang sudah berusia 32 tahun Milik Manchester City, Sergio Aguero Dengan opsi satu tahun tambahan Update nomor 18, Sergio Aguero bergabung pada tahun 2011 dari Atletico Madrid Dengan Manchester City membayar klub Liga Spanyol itu sebesar 670 miliar rupiah Sang striker Argentina sejak saat itu sudah menjadi andalan The Citizens Dalam memenangkan empat gelar Liga Inggris, satu piala FA, dan lima EFL Cup Nomor 19, keinginan Inter untuk mendatangkan Sergio Aguero Tidak terlepas dari fakta bahwa striker Lautaro Martinez Telah dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona dalam beberapa kesempatan Aguero akan dijadikan sebagai pengganti Martinez Nomor 20, Jerome Boateng bersedia untuk memperpanjang kontraknya di Bayern München Namun tidak menutup kemungkinan untuk berkarir di Major League Soccer Amerika Serikat Boateng telah menikmati kesuksesan di Liga Jerman dan Eropa Sejak pindah ke Allianz Arena dari Manchester City pada tahun 2011 Pemain berusia 32 tahun itu juga telah meraih 20 trofi Selama bersama di Rotten Update nomor 21, Ronald Koeman mengakui sudah memasukkan nama gelandang Liverpool Jorginho Wijnaldum dalam daftar incaranya saat ia ingin mendatangkan pemain Belanda tersebut Dalam squad Barcelona pada musim panas 2020 22, pelatih Barca Ronald Koeman membantah anggapan bahwa dia akan melakukan perubahan besar-besaran di Camp Nou Dan mengubah seragam Barcelona menjadi oranya Belanda Seperti yang pernah dilakukan oleh Louis van Gaal pada musim 1999-2000 Di mana dia merekrut hingga 8 pemain asal Belanda Termasuk Patrick Pliwert, Philip Koku, Bolu Zendan, dan Debur Bersaudara Itulah semua update transfer dari gilabula.com hari ini Anda bisa mengikuti update transfer berikutnya Dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya Terima kasih telah menonton!